Namaku Bella, anak kedua dari tiga bersaudara. Di rumah, aku selalu merasa mama tidak sayang padaku. Mama selalu menyuruh-nyuruhku. Itulah yang terjadi padaku pada hari ini. Dan inilah kisahku. Abah, anak-anak memang cahit. Cika! 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 Nak! Iya, iya, iya! Citu ada tamu! Iya, iya! Cikanya, aduh. Aduh, dia lagi nindu, cahnya. Nah, ngapa? Iko mana balikannya? Cika lah. Kalau tidak balikannya. Tidak sama Cikanya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bel, Cika mana? Cika ada di kamar, Pak Asanya. Nah, Iko, tolong kasihkan ada titipan dari kawannya. Oh, iya. Cika! 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 Kau tuh dipanggil dari tadi. Aduh, kawan kau Nina yang nak balikin buku. Dari tadi. Dia dipanggilin. Kita nggak sampai apa-apa ya? Ah! Main HP mulu. Nggak ada kerjaan lain. Ih, apa-apa kan sih? Nengok-nengok, makan kau! Kau tuh cak dari dua gawe. Bantu nyuci piring tuh, nak. Ih, kau tuh cerewet nian sih. Biasanya kan kau yang ngerjain. Ih, kau nih. Cak anak kos yang lah. Pergi terus. Kalian di rumah, main HP terus. Wih, bantulah orang tua tuh. Nyuci piring, nyapu, kek. Ih, kau. Kau ngepakan. Urusan mama, urusan papa, urusan kakak. Aku gawe yang ngerjain. Aku tuh capek. Kau udah. Kau enak, nak. Sayangan mama. Hah? Anak kesayangan? Ngaco kau tuh. Segala orang di rumah kau juga tau kalau kau anak kesayangan. Setelah itu aku yang ngerjokan, nyampe baju kau nih. Aku yang gosok nih. Kau pikir enak jadi aku? Aku dari dulu kecil, nyampe besar sekarang, segala enak aku lakukan kata mama, biarlah, bela, bela, dan bela terus. Kau pikir enak aku dianggap kayak anak kecil? Tuh egois ya. Kau berdua tuh gak ribut-ribut, be, dari tadi. Suara kau tuh sampai luar loh. Dih. Ini loh adek kakak. Dari kakak sebelum nikah sampai sudah nikah, dia tuh gak ada berubahannya sama sekali. Mulai dari nyuci, ngepel, itu tuh tetap aku. Bahkan aku dari pagi udah masain untuk kakak, dia enak-enak jika ngare main HP terus. Kau berdua tuh aku tuh lah sering ngomongin kau. Kalo kau udah iklan masakin aku, udah usah. Aku pisau kok, makan di luar. Kau udah perlu lagi ngurusin hidup aku. Maksudnya tuh bukan cah itu, kak. Aku tuh kadang merasa, aku kok anak tiri, aku kok anak kandung sih. Apa jangan-jangan aku kok dipungut. Kalian berdoa, diam di sini, gak usah ngomong apa-apa. Pisah dulu. Ma. Ma. Mama. Laki kalian di sini bareng-bareng. Jadi kecil. Jadi kita tuh tau karakter kita. Itu juga Mama. Yang melakukan itu beda tuh, karena karakter kita itu beda. Gak mungkin kamu Bella dibaksa jadi cika. Bisa dari kamu cika, dibaksa jadi beda. Laku itu tuh. Karena Mama tuh tau, apa yang terbaik untuk kita. Bella. Mungkin kau, malah sudah disembangi ketika disuruh-suruh. Tapi pernah ada sih kau mikir, karena Mama tuh ngelaki itu, anak dia tau. Karena kamu tuh yang paling bisa diambilin, dia tunas. Paling bisa diharapkan. Dan apapun yang pekerjaan yang diserahkan di aku, pasti semuanya beres. Dari dulu tuh Mama tuh tau, kalau kau yang paling bisa diambilin di sini. Kau yang paling kritik. Pokoknya ada yang bisa ngelain lah. Ini enggak. Waktu dulu kita nak renovasi rumah. Siapa tuh yang diajak kayak Mama, ke toko bangunan, buat beli bahan bangunan dan nawar-nawar. Siapa yang tiap hari dipercaya jadi mandor, dan selalu ribut kayak tukang. Kau tuh mirip kayak kakak. Kurang teliti, suka nyepelein. Tapi, bukan berarti kita tidak punya kelebihan lain, kan? Mama tuh bukan beri kasih. Mama tuh tau, kita, tiga anaknya kau beda-beda. Dia tuh menarik kita tuh, lebih dari kita orang-orang sendiri. Pokoknya dulu. Beneran yang ngapau kakak umum. Soalnya ini Mama bukan beri kasih sama kita. Tapi memang, kita bayang enggak ngerti apa yang terbaik untuk kita. Nah, jadi sekarang Anda maaf kan? Kenapa Mama bersekerja itu kayak kita? Oke, ya, ya, Wah, yuklah kalau cek itu kita bayang-bayang, enggak ada bunuh pula, kita menanyi-anyi aja ini. Yaudah, Kak, aku minta maaf, Kak Ella. Ada kehamatan di dalam hatiku selama hidupku. Oh ibu ku, engkau lah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah pemupananmu tanpa balas jasa. Ayo doang selalu memasahimu ayah suci. Anak saya yang maaf. Jauh. Hauh. Itu enggak pelanjut. Ayo. Ayo. Karena aku rasa enggak ngomong kayak kau. Kalau kau udah ikhlas masih ketaku, Udah usah, aku bisa salah banget mas Wey Haa 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 Hai Saya Adi Eko sebagai Papa Saya Ken Otoma sebagai Kakak Saya Redi Nisa Ramah sebagai Sika Saya Redi Nramawati sebagai Bela Saya Daisa Fitri sebagai Teman Sika Saya Redi Nisa Fitri sebagai Mama Bye Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton